Pemirsa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahyapurnama mengatakan armada baru bus Transjakarta segera melayani warga Jakarta. Ya, bus-bus baru tersebut diharapkan dapat menggantikan bus-bus usang yang masih beroperasi di ibu kota. Kehadiran armada baru tersebut diharapkan bisa menggantikan bus-bus usang yang masih beroperasi. Tidak sedikit diantara bus Transjakarta yang beroperasi berusia di atas 10 tahun dengan kondisi yang sudah tidak layak. Bus-bus baru ini diperkirakan akan datang secara bertahap mulai Juni 2015 hingga 2016 dan akan langsung beroperasi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahyapurnama menginginkan agar seluruh bus umum di Jakarta seperti APTB, Kopaja, dan Kopami bisa bergabung dalam manajemen PT Transportasi Jakarta dengan menggunakan sistem pembayaran elektronik atau e-money agar rute perjalanan masyarakat juga dapat dianalisa untuk pembukaan rute baru yang memudahkan masyarakat. Terus kenapa kita minta orang pakai e-money? E-money ini saya mau tahu orang ini tujuannya kemana. Nah saya selalu bilang kan kalau dari jempol ke kelingking, nggak ada jurusan langsung, pasti kamu turun di telunjuk tengah manis nih. Nah gimana caranya? Kalau ada jumlahnya cukup, kenapa saya nggak buka rute baru? Sehingga masyarakat itu tidak perlu banyak naik turun. Saya tahu nih Anda dari sini ke sini nih, nggak ada busnya. Jumlahnya cukup, kenapa saya nggak buka? Jamnya saya tahu lagi naik turunnya kapan. Nah ini akan membuat analisa ini yang kita mau. Ya informasi yang cukup mau buangin segar ya bagi para pengguna bus Transjakarta khususnya. Dan setelah konflik politik yang biasanya diberitakan terkait dengan Ahok ya? Ya ini masih seputar Gubernur DKI Jakarta Basuki Jayapurna Mabupirsa yang mengancam pihak angkutan perbatasan terintegrasi busway atau APTB. Jika menolak mengikuti sistem Transjakarta, maka bus APTB hanya boleh beroperasi sampai halte perbatasan koridor Transjakarta saja. Hal ini akan merugikan konsumen APTB karena mereka harus membayar lebih untuk sampai ke tujuan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan memaksa angkutan perbatasan terintegrasi busway atau APTB yang tidak mau bergabung di bawah PT Transjakarta untuk menerapkan sistem rupiah per kilometer. Namun Ahok menegaskan operator APTB akan merugi jika tidak mau bergabung sebab Pemprov DKI akan melakukan ekspansi jalur Transjakarta ke daerah perbatasan. Dalam rapat awal April 2015 di Dinas Perhubungan, Organda dan operator APTB hanya diberi dua opsi, yakni yang pertama, APTB dapat beroperasi seperti yang sudah berjalan selama ini dan harus mengangkut penumpang yang pindah dari Transjakarta ke APTB tanpa ada kompensasi pembayaran dari Pemda DKI. Sementara opsi yang kedua, yaitu APTB hanya boleh beroperasi sampai perbatasan koridor Transjakarta saja. Kita tawarin, eh Anda kalau mau masuk, lu ikut kita aja deh, kita bayarin kamu rupiah per kilometer gitu. Kalau deadlock ya silakan aja, kita gak larang Anda kok. Silakan aja beroperasi, kayak mes-mes kopa-mikop aja yang gak mau ganti baru, silakan beroperasi. Organda DKI menilai Pemprov tidak memberikan solusi terkait nasib pengoperasian APTB. Untuk itu, Organda meminta agar Gubernur DKI Jakarta bisa duduk bersama dengan Direktur Tras Jakarta dan dinas terkait untuk membicarakan hal tersebut. Loh kalau begitu, yang paling baik adalah mesti duduk bareng nih Gubernur DKI, Organda, Kepala Dinas Perhubungan, dan Dirut Transjakarta. Bahwa kami, Organda DKI, plus operator APTB, tidak dia berikan lagi kesempatan untuk bicara negosiasi masalah perhitungan rupiah per kilometernya. Jika tidak ada ketemu fakat antara pengelola APTB dan Pemprov DKI Jakarta, dikhawatirkan konsumen APTB akan merugi. Karena ini artinya, mereka harus membayar dua kali, yakni ongkos APTB serta ongkos Bustras Jakarta untuk sampai ke tujuan. Dari Jakarta, Yarnes Foni, Taufik, Metro TV.